Intro Dear MS Friend, tubuh kita bisa menjadi sehat dan bugar kalau mendapat asupan makanan yang sehat, bergizi, dan olahraga secara teratur. Begitupun kerohanian kita. Firman Tuhan setiap hari melalui kotbah dan bacaan Alkitab adalah makanan yang sehat dan bergizi buat kita. Di sisi lain, proses hidup sehari-hari adalah olahraga yang baik buat melatih otot kerohanian kita. Tapi, kita harus selalu berhati-hati. Seperti seorang atlet berhati-hati dalam mengkonsumsi makanannya. Kita pun juga harus berhati-hati untuk setiap hal yang kita lihat dan kita dengar. Kalau kita melihat dan mendengar hal yang gak sesuai dengan keinginan Tuhan, tubuh rohani kita pun gak bisa bertumbuh dengan maksimal. Kalau kita gak baca Alkitab setiap hari, proses hidup sehari-hari pun jadi gak efektif buat kita. Proses hidup yang seharusnya mendewasakan kita, justru membuat kita tertekan dan jadi stres. Mari kita miliki pengetahuan firman Tuhan supaya kita bisa meresponi dengan tepat setiap proses hidup yang mendewasakan. Tuhan berkati.